Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9 Halaman 59-62 Disini ada mulai baru ya Bak 4, nah ini dia keterjemahannya Bak 4, jadilah sehat, jadilah bahagia Bahagia ya Jadi kita akan mempelajari Apa yang kita pelajari? Untuk memilih produk-produk yang sehat dan aman Ini sehat dan ini aman Jadi produk-produk yang sehat dan aman Untuk menghindari efek-efek berbahaya Untuk memperoleh hasil yang terbaik Nah itu dia Nah ini keterangannya Bekerja dalam kelompok Pelajari Jadi look closely itu Artinya pelajari Label dari Pinox dan Sipalas Nah Pinox dan Sipalas ini adalah nama obat Nah ini nama obat Pinox namanya Dan yang di bawah Sipalas Sama dengan Kalau kita mungkin Bodrex ya Untuk obat Untuk obat demam Ya Influenza dan semacam-macamnya Pergunakan tabel-tabel yang diberikan Untuk menentukan Perbedaan jenis informasi Tentang obat-obatan Yang tersedia Pada label Drugs Ini artinya obat-obatan Ya Untuk Beber Untuk Informasi yang ada Ya Tulis yes Di kolom Available Tersedia Available ini artinya Tersedia Jadi kalau misalnya Ada informasinya Maka Seperti ini Tulis yes Ya Kalau tersedia Informasinya Lanjut Kemudian Tulis Informasi Di Sel Yang Sesuai Ya Nah Di sini Lanjutnya Nah Di statement ini Ya Kita lanjut Untuk Informasi Yang tidak Tersedia Tulis no Di Kolom Available Tersedia Kemudian Tulis Not Available Contohnya ini Yang Nah ini Expiration Date No Not Available Nah Kita pelajari Nanti Kita terjemahkan Apa Artinya Tulis tangan Kerja kamu Di kerja Di kertas Kelembar Pastikan Kamu mengetahui Makna dari Masing-masing Kata Dan pengucapannya Secara Benar Gunakan Tanda baca Secara Benar Gunakan Juga Ya Ada tu Di sini Gunakan Juga Tanda baca Secara Benar Ketika kamu Menulis Ucapkan Kata-katanya Secara Keras Jelas Dan Benar Pergunakan Kamus Jika ada Masalah Tanya Guru Analisis Tabel Label Analisis Ya Analisis Label Dari Pinux Telah Dibuatkan Untuk Kamu Sebagai Contoh Jadi Pertama Salin Contoh Tersebut Nah Kita Pelajari Lagi Jadi Seperti Yang saya Katakan Tadi Pinux Ini Adalah Nama Obat Ya Sama Dengan Bodrex Lanjut Sirup Obat Batuk Ya Ini Sirup Obat Batuk Untuk Anak-anak 75 Mililiter Ini Kandungannya Ya Obat Obat Batuk Dengan Formula 440 Dipersembahkan Oleh Pinux Jadi Dibuat Oleh Pinux Nama Fabriks Pinux Nah Ini Dia Kolomnya Obat Ya Fak Kenyataannya Dia Obat Ya Jadi Pernyataannya Adalah Sirup Obat Batuk Untuk Anak-anak Deskripsi Ya Deskripsinya Ini dia Coke Mixture Ya Dari Formula 440 Isi Atau Jumlah Ya Tersedia Ya Yaitu 75 Mililiter Ya Ini dia Penggunaan Apakah ada Tidak Tidak ada Keterangan Penggunaan Disini ya Cara Ya Disini Jaga Pada Temperatur Ruangan Ya Moderate Itu Tidak Panas Dan Tidak Terlalu Dingin Ya Itu Moderate Jauh Jauhkan Jauhkan Dari Jangkauan Anak-anak Tanggal Kadul Luarsa Tidak ada Jadi tidak Tersedia Tidak tersedia Informasi Kapan 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 Kada Luarsa Nah Itu Di halaman Untuk Pinux Lanjut Ke halaman 62 Yaitu Sipalas Nah Nah Ini ada Drug Facts Ya Ya Fakta Apa Namanya Isi Kandungannya Bagaimana Kandungan Bagaimana Cara penggunaan Dan juga Bagaimana Penyimpanannya Biasanya Itu Di obat-obat Harus ada Semuanya Mereknya Sipalas Jadi Apa Kandungannya Acetaminofen Yang cair Ya Liquid Itu cair Acetaminofen Itu Nama Obatnya Ya Ya Ini Pengurang Rasa sakit Mengurangi Ya Mengurangi Demam Bebas Alkohol Bebas Aspirin Bebas Gula Isi Kandungan 473 Mililiter Ya Jangan Gunakan Jika Apa Namanya Pelindung Pelindung Dia Ditutup Tutup 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 Botol Rusak Atau Hilang Jadi Waktu Kamu Beli Ini Peringatannya Waktu Kita Beli Seandainya Ditutup Botol Sudah 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 Tidak Tidak Ada Lagi Pelindung Ya Maka Jangan Dibeli Itu dia Nah Kita Pelajari Ini Kandungan Aktif Ya Di Dalam Kita Perbesar Dikit Ya Nah Perbesar Dikit Lagi Nah Kandungan Aktif Ya Di Dalam Masing-masing 5 ml Atau 1 sendok Teh Ya Tujuannya Adalah Mengurangi Rasa sakit Atau Mengurangi Demam Nah Acetaminofen 100 mg Kandungannya Acetaminofen Penggunaan Menggunangi Mengurangi Secara Sebentar Temporari Itu Tidak Lama-lama Ya Untuk Sementara Ya Minor Penyak Sakit Minor Dan Berdasarkan Pada Demam Ya Demam Biasa Flu Sakit Kepala Sakit Tenggorokan Sakit Gigi Ya Tooth Age Mengurangi Sementara Demam Rasa Demam Panas Tinggi Ya Warning Peringatan Ya Peringatan Terhadap Sakit Tenggorokan Jika Sakit Tenggorokan Men Apa Namanya Menjadi Bertambah Parah Atau Tidak Berkurang Selama Lebih Dari Dua Hari Ya Atau Ditambah Dengan Demam Sakit Kepala Ya Ras Harus Konsul Dengan Dokter Segera Jangan Gunakan Dengan Produk Lain Yang Mengandung Acetamin Noven Ya Ketika Ketika Menggunakan Produk Ini Jangan Melebihi Dari Dosis Yang Direkomendasikan Ya Ini dia Jangan Melebihi Dari Dosis Yang Direkomendasikan Lihat Peringatan Overdosis Dosis Berlebihan Overdose Berlebihan Hentikan Penggunaan Dan Tanya Ke dokter Jika Muncul Sakit Baru Ya Kemerahan Terjadi Kemerahan Ya Sakit Bertambah Parah Atau Tidak Berkurang Selama Lima Lebih Dari Lima Hari Ya Demam Menjadi Parah Atau Tidak Berkurang Lebih Dari Tiga Hari Jadi Kalau Misalnya Demam Tidak Berkurang Selama Tiga Hari Hentikan Penggunaan Nah Ini Keep Out Of Children Jauhi Dari Jangkauan Anak-anak Jadi Anak-anak Tidak Boleh Megang Peringatan Overdosis Nah Memakan Memakan Lebih Dari Dosis Yang Direkomendasikan Atau Overdosis Bisa Mengakibatkan Sakit Hati Hati Menjadi Rusak Ya Bukan Sakit Hati Karena Omongan Orang Ya Dalam Kasus Overdosis Nah Minta Pertolongan Dokter Langsung Segera Rake Away Langsung Segera Perhatian Terhadap Medis Perhatian Medis Yang cepat Ya Sangat Kritis Sangat Penting Walaupun Kamu Tidak Menyadarinya Ya Kalau Ada Tanda-tanda Ya Tanda-tandanya Jadi Harus Hati-hati Menggunakan Obat Ini Nah Petunjuk Direction Petunjuk Jangan Makan Lebih Dari Yang Dianjurkan Lihat Peringatan Overdosis Jika Dibutuhkan Ulangi Dosisnya Tiap Empat Jam Tiap Empat Jam Atau Sesuai Petunjuk Dokter Jangan Berikan Lebih Dari Lima Dosis Dalam 24 Jam Jadi Satu Dosisnya Ini Dia Anak Anak Dibawah Dua Tahun Atau Dibawah Berat Badannya Under 24 LBS LBS Ini Artinya Pond Ya Ukuran Berat Orang Barat Itu Pond Kalau Kita Kilogram Jadi Satu Pond Itu Lebih Kurang 0,45 Kilogram Atau Kita Tepatkan Saja Menjadi Setengah Kilogram Jadi Kalau Anak Anaknya Dibawah Umur Dua Tahun Atau Sudah Diatas Dua Tahun Tetapi Beratnya Dibawah 24 Pond Atau 11 Kilogram Maka Harus Petunjuk Dokter Anak Di Atas Anak Berumur Dua Sampai Tiga Tahun Atau Berat Badannya 24 Sampai 35 Pond Maka Menggunakan Satu Sendok Teh Dosisnya Atau Lima Mililiter Begitu Selanjutnya Kalau Empat Sampai Lima Tahun Satu Setengah Sendok Teh Enam Sampai Lapan Dua Sendok Teh Untuk Satu Dosis Anak Sampai Sembilan Sampai Sepuluh Dua Setengah Sendok Teh Anak Anak Sebelas Tahun Tiga Sendok Teh Orang Dewasa Dan Anak Anak Diatas Dua Tahun Dua Tahun Empat Sendok Teh Ya Itu Petunjuk Penggunaan Informasi Selainnya Letakkan Pada Temperatur Atau Suhu Ruangan Yaitu 20 Derjat Sampai 25 Derjat Celcius Atau 68 Derjat Sampai 77 Fahrenheit Heat Nah Nah Ini Kandungan Inaktifnya Ini Nama-nama Obat Semuanya Nama-nama Obat Jadi Kandungan Tidak Aktifnya Dan Ini Kalau ada Pertanyaan Mungkin Nomor Telepon Pabriknya Atau Nomor Telepon Dinas Kesehatan Yang Disana Itu Dia Terjemahan Dari Petunjuk Dari Si Palas Ya Nah Sekarang Kita Mengerjakan Tugasnya Lagi Nomor Satu Kenyataannya Apakah Dia Obat Ya Ya Pernyataannya Acetaminoven Liquid Acetaminoven Cair Deskripsinya Ya Ada Deskripsinya Itu Pen Reliver Ya Pengurangi Rasa Sakit Nah Ini Dia Ya Keterangannya Pengurangi Demam Juga Alkohol Bebas Alkohol Ini Dia Nah Ini Dia Ya Pen Reliver Pepper Red Alkohol Free Aspirin Free Sugar Free Itu Deskripsinya Content Atau Amount Nah Itu 473 Kita tulis Ya Yes Ya Content Atau Amount Yes Ya Isinya Berapa 473 473 Mililiter Nah Penggunaan Nah Penggunaan Ini Dia Ya Karena Terlalu Panjang Nah Ini Use Kamu Salin Nija Ini Semuanya Ya Nah Yes Jawabnya Di sini Ya Saya tulis Yes Jawabannya Kamu tulis Yang Tadi Petunjuk Penggunaan Dan Dosis Yes Ya Petunjuk Penggunaannya Adalah Disini Nah Ini Dia Ya Kamu Catat Ini Direction To Store Petunjuk Penyimpanan Yes Ya Yang Mana Itu Nah Ini Dia Petunjuk Penyimpanan Nah Letakkan Di Temperatur Ruangan Atau 20 derjat Sampai 25 derjat Celcius Atau 68 derjat Sampai 77 derjat Fahrenheit Expiration Expiration Dead Tidak Kita Temukannya No No Nah Not Seperti Petunjuk Di atas Not Available Ya Nah Itu Dia Nah Itulah Terjemahan Dari Halaman 59 Sampai 62 Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Kepada Teman Teman Dan Guru Dan Bisa Kalian Diskusikan Di Dalam Kelas Ya Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa